Buat teman-teman di sini yang hanya jualan di marketplace ataupun di sosmed dan mulai berpikir kayaknya jualan di WA itu enak, tapi nggak tahu mau mulai di hari mana, nah di video kali ini kita akan bahas 3 langkah untuk mulai jualan via WA. Hai, kembali lagi bersama saya, Sio Andreas dari upgrade.id, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas apa sih langkah-langkah yang bisa kamu praktikan langsung untuk mulai jualan via WA. Karena jualan via WA itu sangat krusial, teman-teman. Kenapa krusial? Karena kalau misalkan nih, nggak minta ya, tapi contoh kayak akun sosmed teman-teman tiba-tiba ke-ban dengan ya hal-hal yang di luar perkiraan kita, nggak melanggar apa, tiba-tiba ke-ban, nggak melanggar apapun, tiba-tiba kena copyright, terus tiba-tiba akun marketplace kita misalkan hilang, gitu kan. Nah, itu kan ya sesuatu yang nggak bisa kita kenalikan. Makanya, teman-teman harus mulai berjaga-jaga sekarang dengan jualan via WA. Kenapa? Karena WA itu adalah salah satu database yang kita miliki dan bisa kita kenalikan. Jadi, tanpa bahasa-bahasa lagi, teman-teman, saya akan masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Apa aja sih langkah-langkah yang bisa langsung, teman-teman, praktikan untuk mulai jualan di WA. Jadi, teman-teman, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kalau WA itu ada namanya WA Personal dan WA Business. Walaupun sebenarnya saya sendiri pakai WA Personal, teman-teman. Ya, WA Business ada, cuma nggak terpakai. Karena, ya, walaupun saya punya database personal, ya, lumayan, ya, Rp. 3.000, Rp. 4.000, itu cuma saya nggak terlalu pakai fitur-fitur yang ada di bisnis. Tapi, kalau misalkan teman-teman di sini itu kayak jualan retail atau jualan, teman-teman, business owner, ya, atau untuk ini nomornya brand, teman-teman, ada baiknya pakai WA Business. Karena WA Business itu banyak fitur-fitur yang memang dimudahkan, teman-teman, atau dikhususkan buat kita di sini yang profesional, teman-teman. Entah itu untuk berbisnis ataupun promosi. Sebagai contoh, di sini saya akan tunjukin, jadi kalau teman-teman belum download WA Business, ya, pastikan teman-teman download karena itu krusial banget. Jadi, WA Business itu sebetulnya perbedaannya hanya ada di sini, teman-teman. Perbedaan WA Business itu, nah, perbedaan WA Business itu ada di sini. Business tools, yang mana business tools itu mencakup banyak hal, teman-teman. Seperti business profile, teman-teman bisa kasih kayak profile teman-teman agar lebih terlihat profesional, jam bukannya, website-nya. Terus, kalau teman-teman jualan retail, itu teman-teman bisa tambahkan katal produk, ya, show product and services. Jadi, kalau teman-teman punya jasa apa, layanan apa, bisa teman-teman memakan. Terus ada greeting message, ini juga krusial. Lalu, jadi kalau misalkan teman-teman katakanlah teman-teman itu chat, gitu kan, chat toko. Lalu, parangnya ready ya, tapi nggak ada respon. Kan kita males beli juga, kan, akhirnya berpindah ke lain toko. Maka dari itu, ini krusial banget. Greeting, ya, jadi kalau orang pertama kali ngechat, itu bakalan dapat respon seperti apa. Away, jadi kalau misalkan teman-teman lagi nggak buka tokonya, atau bukan jam kantor, itu orang-orang dapat respon seperti apa. Ada quick repice yang membantu teman-teman untuk memudahkan teman-teman kayak langsung, apa ya, memudahkan teman-teman langsung bikin shortcut untuk chat. Biasanya ini kepake banget ya, untuk kita kayak buat totalan, lah ya. Misalkan, silakan langkah nomor ini, isi data ini, 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 ya. Dan ini udah kita bahas di video yang lain, nanti mungkin akan kita sertakan di link yang di bawah, ya. Nah, yang kedua, teman-teman langkah yang harus teman-teman praktikan adalah database. Teman-teman harus mengumpulkannya, teman-teman. Kenapa teman-teman ingat, teman-teman, WA itu bukan sumber traffic. Apalagi kalau misalkan trafficnya belum terlalu banyak, ya. Jadi, WA itu, teman-teman, untuk mengelola traffic yang teman-teman nanti pindahkan ke sini. Nah, salah satu traffic yang teman-teman miliki adalah WA, ya. Data-data base, oke. Maka dari itu, teman-teman harus mulai mengelolahnya. Jadi, strateginya adalah teman-teman kumpulkan, nih, dari sosmed, gitu kan. Teman-teman kumpulkan dari marketplace, nomernya. Teman-teman follow up, ya. Walaupun sekarang marketplace kan ada beberapa nomor yang disensor, yang mana kita nggak bisa lihat. Tapi cara mengelolahnya kebanyakan orang, itu mereka kayak membelikan thank you card, gitu. Jadi, waktu paketnya dikirim, kasih thank you card dengan nomor, dengan tulisan biasanya seperti ini. Selamat kamu mendapatkan voucher 50 ribu. Silahkan klaim voucher kamu dengan cara menghubungi nomor WA kita di sini. Nah, itu salah satu cara atau lead magnet, biasanya, ya, yang bisa teman-teman praktikkan, agar teman-teman bisa mengumpulkan database dan mengarahkannya ke WA personal atau web business, teman-teman. Nah, terkait cara mengumpulkan database, ini kita akan mungkin bahas di video yang lain, ya, karena terlalu panjang mungkin. Tapi intinya adalah, teman-teman, di sini harus mulai berpikir untuk membuat yang namanya lead magnet, ya. Seperti kayak ibu gratis mungkin, atau voucher, atau apalagi webinar gratis, atau apalagi cheat sheet, bonus apa. Yang sesuatu yang berhubungan dengan market, teman-teman, ya. Ya, kan, nggak semua bisa dikasih ibu sama webinar, kan. Kalau misalkan teman-teman jualan panci, tapi dikasih webinar atau ibu kan aneh, ya. Maka, dari itu, itu harus diselesaikan. Biasanya kalau produk-produk retail itu, ya, diberi voucher, sih, itu yang paling kumpul, ya. Tapi, saya nggak tahu, kira-kira market kamu butuh apa. Sesuatu yang mungkin bernilai buat mereka, dan membuat mereka itu kayak, wah, ini kalau sayang banget, nih, kalau saya nggak ngambil ke kesempatan ini, ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, kalau misalkan jualan WA, jadi yang pertama, tahu apa sih perbedaan antara WA personal, WA bisnis, dan pakai WA bisnis untuk mengocimalkannya. Dua, teman-teman, kumpulkan database-nya. Dan yang ketiga, teman-teman, harus belajar copywriting sama teknik closing, teman-teman. Kenapa masih ini penting? Karena ini sangat klusil, teman-teman, ya. Jadi, ingat, teman-teman, berkomunikasi secara lisan dan berkomunikasi secara tulisan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, waktu teman-teman komunikasi secara lisan, itu kan langsung ngobrol. Ya, kayak gini, ya. Nah, apa yang orang perhatikan kalau ngobrol gini? Ya, bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi, artikulasi, itu penting. Tapi kalau tulisan, nggak bisa, teman-teman. Gimana kamu mau menunjukkan kalau barang ini bagus, lewat tulisan aja. Maka dari itu, teman-teman harus belajar copywriting. Untuk bisa meyakinkan orangnya lewat tulisan. Ya, karena itu dua hal yang berbeda, teman-teman, ya. Makanya kenapa kalau saya ketemu banyak sales, marketing, marketer, ya, atau penjual offline. Mereka tuh di offline jago. Tapi lewat tulisan, mereka kesulitan, ya. Kenapa? Karena itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, jadi coba, teman-teman, bayangkan, kalau misalkan teman-teman, katakan tadi, ya, ada 2.000 database. Teman-teman punya 2.000, nih. Tapi teman-teman nggak bisa copywriting atau nggak bisa closing. Mungkin, ya. Sehingga konversi teman-teman hanya 10%. Artinya, teman-teman, dari 200 orang, dari 2.000 orang database, teman-teman, saat teman-teman belas, nih, teman-teman informasikan. Eh, aku jualan produk ini, loh. Gitu, ya, contohnya. Nah, itu hanya ada 200 yang beli. Tapi, coba, teman-teman, bayangkan. Kalau, misalkan, teman-teman bisa menikahkan konversi, katakanlah, ya, nggak muluk-muluk. Dua kali lipatnya aja, 20%. Ya, artinya, teman-teman, dari database yang sama, teman-teman, itu, teman-teman, bisa mendapatkan 400 orang beli. Ya, dua kali lipat, teman-teman. Tanpa perlu ada cost tambahan. Ya, kan? Kenapa? Karena database kan, teman-teman, nggak perlu akusisi lagi. Teman-teman sudah punya. Tanpa perlu apa lagi? Ya, sangat bisa menghemat cost dan teman-teman bisa menirang profit. Maka, dari itu, dengan teman-teman mempelajari, teman-teman, copywriting, teman-teman, dan skill closing, ini akan memudahkan, teman-teman, untuk, ya, jualan di WA khususnya. Kenapa? Karena di WA lagi-lagi lewat teks, ya. Jadi, teman-teman, itu tiga hal yang harus teman-teman mulai kerjakan, teman-teman, kalau misalkan kau ingin jualan menggunakan WA marketing. Dan, kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu saja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.